Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Isa InsyaAllah Jumat Barokah luar biasa hari ini Bang Dula Ini banyak kisah-kisah Republik ini tambah lucu saja kadang-kadang Bang Dula Kalau tidak bisa stres kita sakit jiwa pula bisa-bisa Karena ini orang bukan sembarangan ngomong anggota Dewan Silakan korupsi tapi tolong sewajarnya MasyaAllah Belum lagi urusan pendidikan yang nampaknya 20% ini bocor kemana-mana Ujung-ujungnya diswastani apa ya Apa namanya skolarisasi pendidikan 200 triliun biaya pendidikan untuk kuliah ini Suruh minjem katanya ini mahasiswa Budaya lagi nanti akhirnya balikin modalnya susah Apa yang Bang Dula lihat ada salah apa di negeri kita Ya belum lagi urusan kemarin itu Ada peristiwa di kampung susun Bah, ya apa-apa ya Dekat JIS Tapi kita lihat juga sementara di pihak lain itu ada PSN Kapuk 2 Yang 3, 4, 5, 6 semua jadi 2 semua Ini kan lucu-lucuan negeri ini Apa yang Bang Dula lihat masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sementara di KPK masih keliling ke berbagai daerah untuk mengajak publik tentang politik uang Karena bentar lagi kan pilkada ini Sementara bawas dunia itu menang-menang baik kata orang Jawa gitu ya Bagaimana Bang Dula lihat fenomena yang ada ini Silahkan tah mulai dari mana tuh Bang Stafatul Bang Baik, terima kasih Mas Isan Dan para pendengar radio silaturahim pada Jumat pagi yang berkah ini Pertama, kita kalau membangun rumah Maka kemudian yang kalau yang modern ada arsitekturnya punya peta Punya gambar rumah-rumah itu Tapi kalau orang kampung tidak perlu buat gambar Dalam pikiran ide saja dia itu Tapi yang pertama dia bangun itu adalah fondasi, landasan Fondasi Jadi kalau fondasinya kuat Itu berapapun tingkat, berapapun goncangan dan seterusnya Insya Allah tidak akan runtuh Nah begitulah kita membangun negara Begitulah kita membangun masyarakat Begitulah kita membangun pemerintah Fondasi itu yang harus kita bangun Nah itulah sebabnya Maka dalam sembilan orang tim perumus dasar negara Itu meletakkan silap pertama itu ketuhanan Jadi Piagam Jakarta 22 Juni menyebutkan Negara besar ketuhan yang kewajiban menjalankan seletisme bagi para pemeluknya Kemudian ada sedikit perbedaan Yang itu sebenarnya itu Bab lain yaitu gerakan Yahudi internasional seperti itu Sehingga akhirnya kemudian Dirobat dengan kata yang maesah Sehingga silap pertama Pancasila itu ketuhan yang maesah Jadi itu akidah Jadi Indonesia itu negara tauhid Negara akidah Karena ketuhanan yang maesah merukulkan silap pertama Sehingga silap kedua sampai silap kelima itu harus merujuk kepada silap pertama Seperti itu Nah jadi karena sistem pembangunan Jadi mulai orde lama, orde baru dan apalagi yang paling parah sekarang itu Tidak berdasarkan fondasi Tidak berdasarkan akidah Tidak berdasarkan manusia Maka semua program program itu Seperti kalau ada angin ribut yang runtuh Ada angin ribut Ganteng terbang Ada angin ribut Dinding yang runtuh Dan seperti itu terjadinya Nah oleh karena itu maka ketika menyangkut soal pendidikan 20% Itu yang saya sudah pernah katakan beberapa kali di mana-mana bahwa Itu tidak digunakan untuk kementerian pendidikan dan kementerian agama saja Padahal yang punya tanggung jawab terhadap pendidikan formal di Indonesia itu menurut undang-undang kementerian Itu adalah kementerian pendidikan dan kementerian agama Tapi ternyata 20% itu digunakan untuk sekolah-sekolah kedinasan Apakah itu kementerian A, kementerian B Akhirnya kemudian Untuk kementerian agama dan kementerian pendidikan itu cuma sekian persen Karena itu maka kemudian sarana-perasarana di sekolah-sekolah SD Sampai universitas Baik yang punya kementerian pendidikan, punya ketenangan agama Ya biasa-biasa saja Tidak ada perubahan yang signifikan Nah kemudian guru dan nusia juga begitu Mahasirnya juga kuliah, bayar dan seterusnya Seperti itu Di Malaysia itu merdeka tahun 1957 Begitu mereka merdeka Mereka langsung menetapkan anggaran untuk pendidikan 22% Tahun 1957 Karena itu maka seluruh SD sampai SMA Itu gratis Sekolahnya gratis Kalau masuk asrama Kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu Itu juga gratis Kalau mahasiswa nanti bergantung kepada tingkat penghasilan orang tua Kalau penghasilan orang tuanya itu Apa namanya Rendah dan seterusnya Maka ada subsidi dan seterusnya Itu karena apa Memang dikhususkan untuk pendidikan Bukan untuk yang lain-lain Seperti itu Jadi oleh karena itu Kalau setapa bangunan harus dimulai dengan dasar Maka pendidikan nasional itu harus kembali kepada dasarnya Bahwa APBN yang 20% itu untuk kementerian pendidikan dan kementerian agama Lantas ada yang bertanya gimana yang sekolah-sekolah kedinasan Tidak perlu ada sekolah kedinasan Tidak perlu Karena apa Ada pendidikan formal Ada pendidikan non formal Ada pendidikan informal Nah itu untuk kementerian-kementerian itu Menggunakan anggaran segnek Untuk kemudian melakukan apakah BIMTEK Apakah melakukan pelatihan dan seterusnya Untuk meningkatkan skill Meningkatkan keterampilan Sebab ilmu pengetahuan itu sudah diperoleh dari SD sampai S1 Atau S2-S3 Di kementerian itu tinggal meningkatkan skill Keterampilan Halo? Ya lanjut Halo? Hilang? Tidak masih ada Lanjut-lanjut Oke oke Jadi Apakah di kementerian itu Apa namanya Calon pegawai atau pegawai atau pejabat itu Meningkatkan skill mereka sesuai dengan jawab masing-masing Di KPK itu Mas Islan Sarat untuk menjadi pegawai KPK Paling tidak pada zaman saya Kalau sekarang kan sudah punya Jokowi Jadi asal suka hati aja Apa namanya Nah seperti itu Itu yang pertama adalah integritas Baru kedua profesional Kenapa integritas pertama profesional kedua Karena kalau profesional Dia sudah ada di pegawai KPK Bisa dilakukan BIMTEK Bisa ikut pelatihan untuk meningkatkan profesi Nah dia sesuai dengan job Deskripsi masing-masing Tapi kalau integritas itu dari Sononya Kalau dari Sononya sudah bermasalah Maka bermasalah seperti itu Nah jadi begitulah persoalan pendidikan nasional kita Nah oleh karena itu Maka menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Sebelum zaman reformasi Itu adalah Tujuannya melahirkan Anak didik yang beriman dan bertakwa Kata iman dan kata takwa Itu merujuk kepada sila pertama Pancasila Ketua Maha Esa Kemudian diabadikan dalam Pasar 29 Ayat 1 undes 46 Negara bersalah Ketuhanan yang Maha Esa Ayat 2 Negara menjamin kebahasan setiap orang-orang Untuk meneluk agamanya Dan melaksanakan ajar agama Seperti itu Nah jadi kalau misalnya sekarang itu KPK Roto Itu aduh Kalau orang kampung bilang Itu gak malu Gak malu Yang Roto Roto sementara Ketua KPK nya Korupsi Sementara wakil ketuanya Yang satu diperiksa oleh Dewan Pengawas Kemudian Yang rame Di wartawan itu Salah seorang wakil ketua Itu juga dilaporkan ke Dewan Pengawas Jadi apa namanya Enggak punya malu Seperti itu Terus kenapa Enggak dari dulu-dulu saja Seperti itu melakukan itu Kenapa sekarang setelah sudah Kemudian mau selesai Periode tinggal lagi berapa bulan Itu selesai Terus kemudian tiba-tiba Mau jadi pahlawan kesiangan Seperti itu Nah oleh karena itu maka Saya kira Kalau nanti misalnya Presiden Jokowi itu Mau buat legasi Untuk dikenal sebagai seorang Presiden Maka tidak usah sibuk dengan IKN, tidak usah sibuk Dengan LBP yang mau buat Kereta Api Jakarta Surabaya Seperti Jakarta Bantai Tidak usah Tapi selesaikan saja Soal korupsi Karena korupsi itu Itu sekarang itu Kita Berada pada Ranking Kedua di Asia Tenggara Yang terkorup Di Ranking kedua di Asia Tenggara Kita punya indeks Perseksa korupsi itu Di bawah Timur Leste Timur Leste Jadi korupsi Bukan persoalan Banyak atau sedikit Tapi persoalan Ada prinsipnya Bagaimana Jadi kalau misalnya Ada anggota Dari mengatakan Gak apa-apa Korupsi yang terlalu besar-besar Kecil-kecil Itu Itu Gendeng Orang Jawa bilang Geblek Geblek gitu Iya Kenapa? Karena Undang-undang itu Menetapkan Bahwa Pertama Pasal 11 Undang-undang KPK Itu menetapkan Yang Bisa ditangani oleh KPK Pertama Aparat penegah hukum Kedua Penyelenggaraan negara Dan yang ketiga Pejabat atau Istansi yang Terlibat dengan Penegah hukum Atau Penyelenggaraan negara Itu Yang kedua Yang menimbulkan Keuangan negara Satu 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 miliar Atau Jadi dan Atau Satu miliar Jadi bukan Satu miliar Itu Meskipun Satu ribu Tapi kalau itu Merugian keuangan negara Itu Kena Seperti itu Jadi disitu ada Menggunakan kata Dan Atau Jadi dua Jadi bukan Bukan satu miliar saja Sehingga kalau Ada mengatakan Dibuat satu miliar Enggak apa-apa Tidak Dan atau Seperti itu Yang merugikan Keuangan negara Malu kita datang Kita hubungkan dengan Undang-undang tindak Pendana korupsi Disana disebutkan Dalam pasal 12b Gratifikasi Gratifikasi Itu disebutkan Adalah penerimaan Sesuatu Oleh PNS Atau Penyelenggaran Negara Dalam Kaitan dengan Tugasnya Kalau Itu 10 juta Ke atas Maka Dia harus Laporkan Ke KPK Dia buktikan KPK Bahwa itu Bukan Suap Tapi kalau Dibawah 10 juta Maka KPK Buktikan Bahwa itu Suap Atau Tidak Jadi 10 juta Ke bawah itu Berarti 9 juta 999 Sampai Satu rupiah Satu rupiah Kenapa Karena Aqua itu Aqua itu Kan Atau air mineral Itu kan Ada yang 5 ribu Ada yang 2 ribu Nah Kalau ada 3-4 juta PNS Satu hari Apa Terima Satu Air mineral Yang 50 rupiah Atau 100 rupiah Atau 2 ribu rupiah Itu berapa Miliar Berapa ratus Juta Satu hari Kali 5 Kali 4 Kali Apa namanya 12 Satu tahun Berapa Seperti itu Nah jadi oleh karena itu Maka Tidak bisa dibatasi Bahwa Cuma sekian Tidak Tidak bisa Kalau dalam hukum Islam Mungkin yang ngomong itu Bukan Islam Jadi dia tidak mengerti Apa namanya Pancasila 45 Karena Dalam Islam itu Babi Satu ounce Den babi Satu kilo Setetap saja Haram Bir Satu Dengan Minum Bir Satu Botol Tetap Haram Karena itu Maka Kata Rasulullah Yang Menyuap Yang Disuap Dan Yang Moderator Yang Penengah Itu Tiga-tiga Masuk neraka Tiga-tiga Masuk neraka Nah oleh karena itu Maka Saya biasa Sampaikan Kepada Masuk saya Umar Ibu Aziz Ketika Jadi Khalifah Terus Dia Ingin Mau makan Apel Ada yang Rewat yang Mengatakan Apa Dilima Seperti itu Terus Seperti Kalau kita Sekarang Pembantu Atau Judan Begitu Dan Beberapa Menit Kemudian Datang Bawa Beberapa Biji Apelah Dilima Itu Dia Cium Aduh Harumnya Baunya Ini Kata Umar Ibn Umar Ibn Asis Dia Tanya Dari Mana Dari Sampai Kemudian Terima Kasih Saya Tidak Bisa Terima Apa Namanya Buah Kenapa Anda Tidak Bisa Terima Hadiyah Bukan Nabi Terima Hadiyah Nabi Terima Hadiyah Karena Nabi Tidak Terima Gaji Saya Terima Gaji Itu Satu Yang Kedua Kata Umar Ibn Asis Hadiyah Yang Diberikan Oleh Para Sahabat Umat Islam Di Rasul Itu Ikhlas Betul Ikhlas Hari Ini Orang Yang Memberikan Hadiyah Kepada Saya Kepada Pejabat Ada Udan Di Belakang Tom Yam Seperti Itu Jadi Ada Sesuatu Di Belakang Seperti Itu Cuma Di Lima Itu Hanya Apple Apple Berapa Harganya Dibanding Dengan Mobil Mewah Dibanding Dengan Pesawat Terbang Seperti Itu Jadi Anggota DPR Ini Karena Dia Sudah Biasa Korupsi Dia Sudah Biasa Manipult Jadi Anggap Kalau Saya Larang Orang Padahal Saya Sendiri Juga Begitu Pada Pertemuan Kita Yang Pekan Lalu Saya Bila Anggota Caleg DPR Pusat Di Daerah Pembelian Sulit Selatan Itu Dia Mendapat Suara Terbanyak Untuk DPR Pusat 150.000 Suara 150.000 Suara Itu Dihabiskan 150M Karena Satu Suara Dikasih Satu Juta Satu Juta Dia Anak Menteri Seperti Coba Bayangkan Seperti Itu 150M Dari Mana Uang Itu 50M Jadi Ketika Dia Jadi Anggota DPR Nanti Kan Dia Harus Kembalikan Itu Kan Berbagai Proyek Seterusnya Oleh Karena Itu Maka Hampir 50% 48,9% Anggota DPR Yang Sekarang Itu Pengusaha Karena Pengusaha Maka Orientasinya Adalah Orientasi Bisnis Itulah Kemudian Lahir Undang Undang COVID-19 Undang KPK Undang Cipta Kerja Undang KHP Undang Kesehatan Semua Itu Kepentingan Oligarki Nah Karena Itu Misalnya Apanya Daerah PIK Itu Dia Dimasukkan Kedampus Itu Karena Oligarki Bagaimana Bisa Jokowi Terpilih Prabowo Terpilih Dan Jokowi Dua Pilih Kalau Tanpa Oligarki Seperti Itu Semua Itu Oligarki Maka Kemudian Saya Mengkhawatirkan Bahwa Di Di Medsos Itu Sering Dikatakan Bahwa Apa Namanya Singapura Itu Dulu Daerah Melayu Masuk Kerajaan Riau Terus Sekarang Kemudian Sekitar 90% Penduduk Singapura Itu Adalah Cina Tinggal 10% Itu Melayu Dan Melayu Kemudian Yang Apa Di sana Di Singapura Sekarang Pekerjanya Cuma Kemudian Apa Namanya Supir Taksi Kemudian Jadi Apa Di Mal Mal Apa Itu Bajian Cuci Apa Itu Pembantu Apa Segala Seperti Itu Nah Jadi Itu Problemnya Jadi Ini Konsepnya Saya Sudah Sampaikan Disini Bahwa Likuan Itu Orang Cina Singapura Orang Cina Semarang Jadi Pada Usia Anak Usia SD Dengan Bapak Pindah Ke Singapura Kemudian Maka Melakukan Hal Seperti Itu Kemudian Datangkan Cina Dari Daratan Tiongkok Maka Kemudian Terjadi Seperti Disingkirlah Disingkirlah Orang Melayu Seperti Jadi Kalau Pik Nanti Pik 1 Pik 2 Pik 3 Nanti Jakarta Ini Kemudian Dipindah Waktu Presiden Lantas Kemudian IKN Pindah Ke Kalimantan Timur Maka Kemudian Gedung-gedung Ini Akan Dijual Dilah Gedung Pemerintah Yang Siapa Yang Beli YK Akan Beli Tidak Bisa YK Punya Kemampuan Apa IK Punya Perusahaan Sudah Memangkut Seperti Itu Akhirnya Mereka Juga Baik Sembilan Naga Di Sini Mampu Dari Dari Sehingga Jakarta Nanti Jadi Beijing Kedua Kemudian IKN Itu Jadi Itu Persoalannya Tentang PIK Dan Seterusnya Kemudian Tentang Ini Kampung Susun Bayam Berbanding Dengan PSN Itu Gimana Itu Sudah Dinarasikan Dulu Itu Juga Jadi Itu Sama Dengan Kasu Rempang Di Batam Itu Sama Saja Itu Jadi Sebelum Ada Indonesia Sebelum Ada Dikenal Indonesia Itu Sudah Ada Penduduk Malayah Di Rempang Sana Sepertu Mas Terus Kemudian Karena Ada Kepentingan Oligarki Membangun Proyek Di Sana Kemudian Diusirlah Orang-orang Seperti Itu Jadi Modelnya Sama Modelnya Sama Seperti Itu Sehingga Dua Tahun Lalu Ketika Sebelum Disahkan Undang-Undang IKN Saya Undang Jenderal Gatot Mantan Panglima TNI Dalam Satu Seminar Saya Tanya Pak Jenderal Bagaimana Pendapat Pak Jenderal Sebagai Mantan Panglima Tentang IKN Kata Beliau Selat Makassar Di Antara Pulau Kalimantan Dan Pulau Sulay Itu Dalam Nah Karena Dalam Maka Itu Kapal Selam Bisa Masuk Dan Itu Berbahaya Bagi Ibu Kota Yang Kapal Masuk Nah Seperti Itu Nah Sehingga Begitu Maka Ini Bukan Hanya Soal Sekedar Bisnis Ya Memang Itu Bisnis Tapi Bisnis Untuk Kemudian Menguasai Indonesia Perbedaan Antara Amerika Dengan Cina Itu Kalau Amerika Itu Dia Hanya Menguasai Ekonomi Bisnis Dan Terusnya Tapi Kalau Cina Bukan Hanya Menguasai Ekonomi Menguasai Negara Itu Coba Mas Isam Perhatikan Di dunia Ini Negara Negara Yang Bekerja Sama Dengan Amerika Kemudian Atau Dijajah Oleh Amerika Mereka Maju Atau Tidak Coba Lihat Singapura Korea Bang Itu Maju Itu Maju Mereka Ketika Bekerja Sama Dengan Amerika Tapi Negara Negara Yang Bekerja Sama Dengan Cina Coba Sebutkan Mana Negara Negara Yang Di Bekerja Sama Cina Mereka Maju Tidak Ada Itu Taiwan Itu Kan Bagian Dari Cina Tapi Lepas Dari Tiongkok Kemudian Kerjasama Dengan Amerika Taiwan Sekarang Menumpulkan Salah Satu Saingan Daripada Cina Itu Sendiri Jadi Oleh Karena Itu Maka Selalu Saya Katakan Berdasarkan Shiro Nabawi Kenapa Rasulah Ketika Mengutus Para Sahabat Untuk Hijrah Pertama Kali Itu Ke Abisenia Kenapa Ke Abisenia Karena Di Abisenia Itu Rajanya Itu Beragama Nasrani Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Golongan Agama Yang Dekat Dengan Islam Itu Ada Nasrani Bukan Yahudi Bukan Yahudi Seperti Itu Apalagi Bukan Beragama Oleh Karena Itu Maka Di Amerika Bagaimanapun Jahatnya Mereka Beragama Beragama Coba Mas Isan Perhatikan Dari Dulu Sampai Sekarang Tidak Ada Perempuan Di Amerika Jadi Presiden Di Amerika Ketika Hillary Clinton Luar Biasa Dia Mantan Istri Mantan Presiden Tidak Terpilih Karena Disana Orang Agamawan Yang Nasrani Disana Meskipun Sektenya Banyak Itu Tetap Tidak Bisa Menjadikan Perempuan Sebagai Pemimpin Mereka Tetap Laki-laki Nah Kalau Komunis Kan Tidak Seperti Itu Nah Memang Kalau Orang Datang Ke Cina Itu Dibawa Ke Tempat Tempat Yang Seakan Akan Itu Baik Apa Segala Saya 2013 Datang Ke Beijing Pertama Kali Saya Kaget Juga Ini Negara Komunis Atau Negara Kapitalis Seperti Itu Gudung Pencakar Langit Kemudian Mobil-mobil Mewah Jadi Memang Idolohnya Komunis Tapi Ekonominya Sudah Kapitalis Dan Itu Berbahaya Karena Ekonomi Kapitalis Sudah Mengalahkan Amerika Tapi Kemudian Dijajah Kita Nah Itulah IKN Dan Seterusnya Seperti Itu Jadi Oleh karena Itu Kasus Yang Terjadi Kalau Nanti Masyarakat Tidak Sadar Tidak Ewer Dan Kemudian Apa Namanya Banten Selatan Banten Selatan Itu Kemudian Pesisi Banten Sudah Mereka Mereka Kuasai Begitu Juga Nanti Dari Aceh Kemudian Sumatera Barat Kemudian NPB Itu Daerah Pesisi Pesisi Akan Mereka Kuasai Di PIK Itu Kan Orang Dari Laut Itu Itu Kan Tidak Yang Tahu Langsung Langsung Nah itu Tidak 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 Tau Seperti Itu Sehingga Disana Itu Ketua RT Ketua RW Mereka Semua Sehingga Mereka Kuasai Orang Yang Bukan Kulit Mata Sipid Masuk Disitu Dianggap Bukan Orang Indonesia Nah Itu Barangkali Beberapa Masalah Yang Harus Diperhatikan Sebagai Kumpulannya Silahkan Saya Cuman Kasih Informasi Saja Semalam Saya Ketemu Sahabat Saya Dulu Waktu Aktif Di Sunda Kelapa Dibilang Dulu Saya Tinggal Jalan Sukabumi 47 Rumah Itu Katanya Hampir 90% Melayu Muslim Sekarang Pindah Lagi Rumah Warisan Dia Dari 47 Itu Yang Melayu Dan Muslim Tinggal 4 Rumah Lainnya Udah Hopeng Semua Masya Allah Luar Biasa Menteng Bakal Menjadi Sebuah Komunitas Baru Silahkan Mungkin Dari Situ Belajar Jadi Cerita Itu Saya Tahun Lalu Saya Datang Dekat Masjid Apa Itu Saya Lupa Lagi Di Daerah Menteng Daerah Menteng Daerah Tempat Daerah Daerah Tempat Di Situ Jadi Saya Berapa Tahun Lalu Ada Tolong Orang Mau Sakit Rumah Kemudian Dia Pinjam Pinjam Uang Terus Kemudian Setelah Dia Sudah Sembuh Masuk Keluar Rumah Sakit Dia Bila Pak Abdullah Saya Tidak Punya Uang Bagaimana Kalau Uang Pak Abdullah yang Saya Pinjam Itu Untuk Beli Tanah Saya Saja Beli Kebun Tanah Itu Nah Singkat Cerita Kemudian Ya Udah Sambil Mencicil Nah Ternyata Kemudian Perbatasan Tanah Ini Bersinggungan Dengan Orang Yang Punya Tanah Yang Tinggal Di Tebet Nah Jadi Saya Datang Kesana Nah Nanti Kemudian Dia Cerita Bahwa Ini Rumah Sudah Mau Dijual Apa Namanya Rumah Dia Yang Di Tebet Itu Kenapa PPP nya Maha Sekali Seperti Itu Jadi Gak Bisa Jakarta Itu Dikosongkan Sehingga Saya Katakan Depok Ini Tempat Jeng Buang Anak Karena Orang Dari Jakarta Pindah Seperti Itu Nah Itulah Sebabnya Kenapa Salah Satu Pertimbangan Saya Dukung Anish Itu Karena Dia Bebaskan Orang Yang Punya Sejarah Punya Prestasi Di Jakarta Pensiunan Guru Apa Itu Dibaskan Dari PBB Yang Seperti Itu Karena Kalau Tidak Memang Bisa Yang Saya Katakan Jadi Beijing Kedua Jakarta Itu Nanti Kalau Betul-betul IKN Pindah Ke Kalimantan Jadi Simpulannya Adalah Bahwa Untuk Menyelamatkan Negara Ini Tidak Ada Pilihan Lain Harus Kita Kembali Ke Pangkal Jalan Pangkal Jalan Itu Adalah Kita Dinding Rusak Ganteng Kita Kalau Perbaiki Malah Kemudian Biasanya Mahal Kembali Kembali Kemudian Pondasi Pondasinya Itu Adalah Unda Unda Sempat Punggye Asli Jadi Kembali Unda Sempat Punggye Asli Dan Itu Empat Orang Ulama Punya Peranan Besar Di Haji Abu Talim Yajwa Yajit Hasim Roksa Abul Kar Muzakir Dan Abikus Empat Ulama Yang Menyusun Unda Unda Sempat Punggye Dan Pancasila Yang Tidak Bertentangan Agama Saya Kira Itu Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima